Oke teman-teman, so ya di video kali ini kita akan showcase lagi ya STD Karena ya STD lagi banyak banget, gue lagi ngebut biar STD bisa kelar Biar kita bisa pindah ke game lain, ada game lain yang pengen gue mainin namanya Soloblocks So ya di video kita kali ini, kita langsung aja cuy Evolusi dulu ya, sebelum kita showcase kita evolve dulu nih ya si Luffy ya Bahannya kalau misalnya bener-bener dari kayak gue, gue bintang 3 ya Gue evolve selama sekali jadi gue gak langsung pake B5 gini B5 ada 3, karena dibutuhkan 3 cuy banyak banget cuy Gue gak kayak gitu, gue kumpulin yang bintang 5 ya gue kumpulin sampe 2 kali cuy Pake B3 imagine gak, berapa banyak B3 tuh Luffy B3 yang gue dapetin waktu itu Jadi itu makanya gue lama banget grindingnya, tapi kalau misalnya kalian udah punya yang bintang 5-3 Kalian udah cepet cuy ya So, evo Snack Ace, Ace, GG Gaming ya guys Oke, gue denger-denger katanya dia OP dan hybrid ya Walaupun gue yakin kalian pasti udah nonton Mochan juga sih ya Si passive udah belum sih, kayaknya passive belum deh Passive kayaknya belum ya man ya Belum Belum, belum ya gue disini sama Mochan lagi temen-temen karena kita nge-story aja, tolong jangan di-extreme lagi ya Tolong, di-story aja Story biasa aja ya Oke, nah ini dia Ruby kita pake ya By the way dia ini udah level 80 temen-temen ya, udah mentok Ini udah maksimum cuy ya, jadi ya kalian bisa liat max potensial dari si Luffy ini Gue bawa Onwind juga, gue bawa Bulma juga karena kayaknya dia lumayan mahal ya, kalian bisa liat Ada Misalnya ya, gue udah ngebawa Onwind juga, gue udah ngebawa Bulma juga Jadi kita langsung ya temen-temen, kita ke story ya Let's go Let's go boy So ya temen-temen, kita udah Tolong ya Tolong ini Roblox, ini gimana sih? Gue gak ngerti dah Gue beli rambut loh, bagus itu Buat jadi cosplay rengong Sampai sini jadi cimol, botak dong Yaudah lah ya Oke, ya ini awal-awal gue langsung taruh Bulma dulu Karena ya kalian bisa liat itu Nge-spawnnya aja 2 ribu Tolong ibu, mahal sekali Eh, gue selalu naruh Finlet deh Eh, kena gak sih? Eh, kena-kena Aduh, kena dong Kena-kena Ya, untuk nge-spawn awalnya aja untuk Luffy yang B6 temen-temen ya nih 2.500 coy Lumayan mahal ya sama kayak Mihawk anjir Oke So ya, udah kita nanti ketemu lagi kalau kita udah bisa nge-spawn si Luffy aja temen-temen ya Oke, temen-temen So, kita udah bisa nge-spawn si Luffy Mahal ya emang ya Mahal, emang mahal Tapi, ya Nanti kita liat ya worth it apa enggak temen-temen ya So ya Zet Gue akan spawn Luffy Eh, by the way Animasinya bentar Gue lupa guys Di high-in dulu ya High Oke, ini Luffy Uh, level 80 300 Imagine wudu animasinya Otak 358 ST6,5 Renceh 50 Level Eh, maksud gue upgrade masih 0 temen-temen ya Tapi levelnya emang 80 sih Kalau kalian level 1 Mungkin ya Seratusan lebih lah ya Seratusan lebih lah Oke Kita langsung aja Upgrade kedua Murah Sumpah Belinya mahal ya Summonnya mahal Tapi upgrade-nya murah Apa cuma 400 Upgrade 400 Nambah 178 damage Eh, 179 damage Lumayan, lumayan Upgrade langsung Kita upgrade aja Langsung Ui, upgrade-nya banyak Kalian bisa liat ya Banyak Upgrade-nya coy Kita langsung aja coy Upgrade kedua berarti ya Nambah 2 range Dan nambah 300 damage lagi Jadi 750 Mantap Kita upgrade lagi Nah, ini udah mulai Nah, udah mulai nih 2000 nih Upgrade-nya nih ya Oke Langsung aja upgrade ketiga Nambah 40 range Wow, broken coy Kalian bisa liat ya Range-nya Nambah 40 50 50 Ditambah 40 Gue bikin last aja deh Gue bikin last deh Supaya bisa kena kesana terus ya Tapi Ya, emang 2000 sih 2000 ya Dia nambah 375 damage lagi Dan berubah jadi Snake binding Terus ya, ini range-nya Tambah 40 Jadi total aja udah 92 Coy So ya Beg Gila Look at the range Look at the cone guys Lihat cone-nya apa nih Nggak bener Con-nya nggak jelas ya Con-nya gede banget ya Tolong Untuk range segini Gila cone-nya 92 guys Imagine Langsung aja kita upgrade ke 4 Ui, upgrade-nya banyak coy Apakah Range-nya nggak cuma 92 Ini aja Damage-nya udah 1200 guys Gila udah melebihi Mihawk kanjir Ya gak sih Mihawk berapa sih Wah 80 Apanya range-nya Enggak Iya range-nya sama damage-nya Damage-nya gede dia Pak Mihawk Oh Tau gue Mihawk 1000-an kan Tetep kan Cuman SPA-nya Kecil kayaknya Oh Ini ada air unit By the way Bisa gak? Bisa Bisa Ayo Oke Kita upgrade lagi teman-teman Upgrade keempat Teman-teman ya Nambah 2 range Dan tambah 400 damage lagi Gila Damage-nya mantap sekali Tapi Harganya sekali lagi 2000 lagi teman-teman Gak apa-apa Gak apa-apa Naikin lagi Jadi mahal Jadi mahal Jadi mahal Jadi mahal Jadi mahal Apa nih lagi 3500 Anjir Tapi gak apa-apa Oke Kita upgrade lagi Upgrade kelima Sekarang ya Upgrade kelima Nambah lagi 2 range Bisa Dan nambah Dan nambah 600 damage lagi Gila Lo 2300 Imagine Imagine 2300 damage Range 96 Ini udah 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 bisa menggantikan Mihawk sih Kalau gue bilang Udah bisa ya Udah bisa ya Karena range-nya juga Sangat Dan Damagenya pun Gila gitu Animasinya juga Boah Lihat animasinya Boah Lihat animasinya Ini kalau Di Infinite Bayangin Nge-lagnya kayak gimana Itu ya Tolong ya Nge-lag banget Parah pasti Kita upgrade lagi Teman-teman Nambah 10 range lagi Upgrade keberapa Sekarang nih Kenem Kenem ya Kenem ya Iya bener Kenem ya Ya upgrade ke-6 Sekarang ya Dia nambah 10 range lagi Anjir range-nya nambah lagi Dan nambah 1000 damage Dan dia berubah Jadi Viper Fish Death Fighter Fish Oke kita lihat aja 5 ribu cuman Mahal ya Mahal ya Mahal 2 ribu Tuh Oke kayak gimana Oh konnya jadi mengecil Oke Jadi kayak Mihawk ya Oke Tapi animasinya juga berubah tuh Jadi Suara naganya Ke atas ke atas Ke atas Dari cedir Apa apa Ada suara naganya Oh iya kah Iya Dengerin aja Mana Tuh Oh i see Oh itu dia Oke gue denger Raungan ya Raungan ya Oke oke Gue denger Oke langsung aja Coy upgrade terakhir Oh gila enggak usah 3300 What the hell man Oke Langsung aja Langsung aja Kita upgrade lagi Upgrade terakhir Tambah 20 range lagi Woy broken bet Dan tambah 1790 dms 5000 harganya Mahal Tapi gak apa Udah Ini mentok coy 5000 Range nya 126 Anjir tuh sejauh apa Buset gak Buset gak Jauh bet Jauh bet Animasinya Ribut bet Kalian misalnya sendiri ya Animasi ribut banget Kita langsung aja Coba untuk buff Pake on win Temen temen Kita buff Pake on win Oke Ini 6 kak Nani Bakasin Stuck 3 Apa Bakasin 6 kak Apa ini ke owner Iya seperti ya Tenang 6 kak doang Aduh isi banget Isi banget Liat urengoku gua Cebam Meninggal Oke Langsung aja Kita langsung Stuck 3 Temen temen ya Stuck 3 gaming Stuck Tiga ya Satu Dua Langsung aja coy Tiga Kita lihat berapa damage nya 15 ribu Oh my god Look at the damage dude 15 ribu guys Range 126 Sama kayak Mihawk Bahkan melebihi mungkin gua gak tau berapa Mihawk Kalian komennya di bawah SPA nya memang sih SPA nya 6,5 ya Gak kayak Mihawk Mihawk tuh 4 Kalau gak salah ya 6,5 Tapi ya Hei Damage nya 15 ribu coy Jauh banget loh Mihawk Pake banget Jauhnya pake banget Zumba Jadi ya Ya kurit lah Ya kurit lah Umur gue Oh my god Gila Lu bisa liat aja gitu ya Ini ngapain gua summon maka Lalu gak apalah Maka cakep Terus pedangnya Glowing-glowing RGB Gua suka guys Glowing-glowing RGB So ya ini dia Luffy Imagine Luffy Gila Worth it gak? Banget Ini buat story aja Bagus sih menurut gua Gak buat infinite doang Buat infinite Lebih bagus lagi Bambang baru dateng Bener Bambang Eh Bambang Tolong Katanya mau main pasmofobia Tolong Oke Temen-temen Kita tinggal tunggu aja kelarin Gampang lah ya Kita ngalahin ginian Udah ada Luffy mah EZ dari tadi Udah gak ada yang lewat coy Liat tuh Udah gak ada yang lewat gitu EZ banget gitu kan Kita buff lagi nih Buff lagi 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 Uuuuuh Jeey 15 reb Imagine lah Apa panik Broken banget anjir Range-nya sih Yang bikin Broken tuh range ya 126 126 Gila Diterilis 4 map Ujung ke ujung Untung ini gak sih Ini dari ujung sini Sampai Sini Gak kita ngetesnya Dari markas kita Sampai markas musuh Sih kena sih Oh iya Kalau dari markas kita Sampai markas musuh Ya kena Pasti Berarti Kalau misalnya kayak gitu Lu naranya disini nih pak Gimana Eh iya disini Tengah-tengah Jadi bener-bener Dari ujung ke ujung Gila Ini kan lebih sampe ke belakang nih Gak guna nih Segini nih ya Kalau kalian taruh tengah Ujung ke ujung Gila Kena itu Tapi ya animasinya Di kece Kece Eman Tapi In lag Tolong Ini yang visi kentang Menangis guys Menangis Yang visi kentang Udah pasti matiin ya Loh Langsung Neliat orang Golo di pundaknya Langsung Waduh Atk yang efeksi Loh Udah Loh 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 Aduh Gila efeknya apaan nih Ribut banget Aduh Easy banget bossnya Apa-apaan nih Burn lah Pake ada ngoku Ini burn 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 Go burn aja ya Go burn Bakasih Burn 8 Dibakar Gaming Cepret Buset tuh efeknya Ada suara Suara Naga Lagi Itu 60 Rebu Gue kira 8 Rebu 6 60 Rebu Gapapa-apa Easy 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 Tenang Mati sama Mina Mati sama Mina Nih Jangan merenet sama Mina Mina Gege Kita lihat ya Mina Mina unit favorit saya Ini Karena cakep doang Itu doang Mana ini Udah gak berguna Gak berguna Gue mau naikin Mina Ape mentok Mina mentok Ya Hajar Mina Lihat gak Mati Amina Mati Amina Mati sama Tongkat RGB The best Emang Mina The best Aduh Busok Ini tongkatnya manusia itu Iya Anjir GG guys GG gak Worth it sih Kalau menurut gue guys Emang Evolve-nya susah sih Kalau misalkan kalian gak punya Yang B5-nya ya Karena kalian butuh 3 B5 Coy Emang Emang Tapi Worth it Pakai banget Sumpah Karena range-nya gede banget 15.000 Imagine guys Itu damage 15.000 Guys Buset Kayaknya Troy aja Gak bakal segitu Damage totalnya ya Troy Mustang aja Yang 1 detik SPA-nya guys Itu gak hampir segitu Damage totalnya ya Kalau dihitung-hitung ya Enggak Satunya dia Enggak Gak dapet Masih gedean Luffy sih 15.000 lebih Buset Gila sih SPA-nya 6.5 Emang Ya SPA 6.5 Ya bisa dibilang Normal lah 6.5 normal lah ya Udah anggap aja Anggap aja kayak Escanor lah Escanor juga kan 5-5 detik kan ya Cuma beda sedetik doang Gak apa-apa lah ya Tapi damage sama range-nya Gila The best Coy The best The best The best Worth it gak? Worth it Dapetin Buat story Oke Buat story kayak tadi Barusan ya oke Buat infinite juga Kayaknya oke Kayaknya sih Gue gak tau juga Belum gue coba ya Nanti kita coba deh Temen-temen kapan-kapan ya Atau mungkin Nanti gue akan bikin video Untuk yang challenge pertama juga Challenge pertama gue juga Kemungkinan besar Bakal pake ini sih Atau mungkin yang trial ketiga Trial ketiga extreme Karena Fin Apa-apa? Ada bang Yasvi Mana? Oh my god ada bang Yasvi kun What? Nanti? Dia hilang Dia hilang Ini masih ada Mana? Oh my god Oh my god ada bang Yasvi Oh my god Oh my god Belum masuk deh Masuk loading kayaknya Ada bang Yasvi Guys Ada bang Yasvi kun Buat kalian gak tau ya Cari Yasvi kun Udah pasti ketemu Tolong ya Tolong bocah poni Cari ya bocah poni Pasti tau lah ya Aduh waduh dia lagi Waduh kabur lagi Kabur lagi Kabur suhu Kabur suhu Why? Kabur suhu Eh by the way guys Ini tadi Wanwan Si Rufi ini Dia Hybrid gak sih? Yes Dia bisa langit juga Oke Gue tadi kelewatan tuh Temen-temen Untuk hybridnya ya Gue kelewatan sih Karena gue gak ngeliatin gitu ya Dia berubah jadi air apa enggak So ya Seperti ada air unit juga Jadi ini bener-bener bisa menggantikan Mihawk sih ya Bisa menggantikan Mihawk temen-temen ya So ya itu aja review gue untuk Luffy Snakeman Bukan siluman ular Bukan Luffy Snakeman SSS Snake SSS ya Gak ngerti gue kenapa namanya SSS gitu Tapi ya sudahlah Oke itu aja untuk video kita kali ini Kalau misalkan gue ada yang salah Comment aja di bawah seperti biasa cuy Like jika kalian suka video ini Dislike kalau kalian gak suka Eh jangan lupa kalian cek Channelnya Mochan Seperti biasa Deskripsi oke Subscribe juga kalian mau Gak susah juga gak apa-apa Kita ketemu lagi di video selanjutnya temen-temen Bye Bye Sub indo by broth3rmax